Intro Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Rolidarsa mengatakan vaksinasi menyasar peserta didik usia di atas 12 tahun. Ini mulai digelakkan di sekolah. Jumlah pelajar yang ikut vaksinasi di 3 sekolah bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan pelajar yang ikut. Beberapa sekolah yang belum melaksanakan karena masih melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa. Pihak sekolah memberikan pemahaman kepada orang tua siswa bahwa vaksinasi tersebut aman dan dapat meningkatkan imun tubuh sehingga bisa membantu mengutuskan mata rantai penularan COVID-19. Sebab untuk pelaksanaan vaksinasi, pihak sekolah meminta surat pernyataan dari orang tua siswa. Jika orang tua mengizinkan, maka siswa tersebut bisa dibaksin. Dinas Pendidikan menargetkan vaksin siswa sekitar 60% di masing-masing sekolah.